Intro Halo guys, balik lagi dengan Kukleswobi dan di video kali ini kita unboxing dan review untuk Nendoroid Monika dari game Doki Doki Literature Club jadi ini adalah salah satu game yang jujur saya gak mainin tapi saya sudah nonton playthrough nya 2 kali sampai habis jadi saya tahu tentang ceritanya dan gamenya seperti apa ya kali ini kita melihat salah satu karakter dari gamenya yaitu Monika kita lihat figurnya seperti apa ya oke buat kalian yang gak tau gamenya untuk Doki Doki Literature Club kalau gak salah ini base gamenya free tapi ada yang seperti plus editionnya itu baru yang bayar tapi base gamenya free kalian bisa lihat di Steam juga ada dan ini semacam visual novel atau mungkin lebih kayak dating sim ya seperti itu, cuma of course ada twistnya, ada horrornya jadi jika kalian tertarik dengan genre-genre seperti itu mungkin kalian bisa coba ya karena of course saya gak mungkin beli Nendoroid yang dari visual novel yang gak ada twistnya jadi di bagian packagingnya ada ini salah satu scene dari gamenya yang ini salah satu endgame, lumayan deket ending dari gamenya ya dan ini ada beberapa optional parts yang bisa di cut out ini adalah parts-parts yang datang dengan figurnya si Nendoroid Monika ini untuk instruksinya menurut saya lebih baik dibaca aja karena memang walaupun partsnya kelihatan simple tapi mungkin dibaca aja terutama untuk yang pakai lower body part yang berduduk dan untuk cut out partnya dan untuk beberapa partsnya biar lebih jelas saja ya lalu ini adalah bagian dari cut out partnya, ini optional part yang kalian bisa gunting ya ada instruksinya disitu lain-lainnya ini ada dialog boxnya, ada pomnya dan ada beberapa yang lain lagi ini menurut saya optional parts yang sangat bagus dan menurut saya ini relatable banget dengan gamenya di belakangnya blank jadi kalian bisa gunting sesuka kalian ya dan ini adalah stand untuk optional partnya terutama untuk yang dialog boxnya oke untuk articulation, ini standar untuk Nendoroid articulation untuk ponytailnya ada sedikit articulation dan untuk sisanya menurut saya ini standar untuk Nendoroid articulation gak ada extra articulation dimana-mana jadi menurut saya ini sudah standar dan cukup oke dari segi penampilan, menurut saya ini juga sudah bagus jika kalian pernah lihat karakter monika di game Doki Doki Literature Club menurut saya ini sudah mirip nefiguren dengan karakternya dari segi sculpting dan mating, overall menurut saya sudah bagus dari rambutnya kelihatan bagus, ada pitanya ini juga kelihatan bagus face partnya kelihatan bagus dan outfitnya juga bagus dan untuk parts-partnya yang datang dengan figurnya menurut saya dari sisi penampilan ini juga sudah bagus overall untuk penampilan untuk figur ini dan parts-partnya menurut saya sudah bagus ya ini untuk extra face part yang pertama ini yang tersenyum tapi lebih agak sinister disini dan untuk extra face part yang satu lagi, ini yang horrifying face ini adalah salah satu face yang dibikin ketika ada plot twistnya sudah kebuka ya dan ini extra partnya ada table sama ceria ini tablenya dulu, ini menurut saya dari segi penampilan untuk sculpting dan matingnya sudah standar seperti kebaikan extra part untuk Nendoroid figure ya menurut saya sudah oke untuk kelihatan penampilannya dan ini adalah kursinya yang bersama dengan lower body partnya secara penampilan sama seperti table nya untuk chairnya menurut saya ini sudah oke ini standar untuk Nendoroid part dan untuk lower body partnya yang lagi dalam posisi duduk menurut saya ini juga sudah oke dan ini bisa dipisah ya jadi mungkin kalian ada alternatif yang bisa dipakai ke chairnya kalau bisa pakai juga dengan Nendoroid part ini ini adalah ampartnya ini sepasang sudah jadi satu ya ini seperti elbow nya ada di mejanya dan tangannya menopang dagunya salah satu pos yang ikonik ya untuk si Monica ini ada dua extra arm part dengan masing-masing ada extra hand partnya overall sih memang untuk arm part dan hand partnya nggak gitu banyak tapi menurut saya sih mungkin udah enough ya buat Monica ya dan ini ada satu lagi extra hand partnya yang lagi memegang pen ya dan ini adalah standnya yang bisa dipakai untuk optional partnya ini extra joinnya ini stand untuk figure nya oke kita akan bikin pose dengan Nendoroid Monica pertama kita akan ganti untuk face partnya kita akan pakai yang horrifying face ini ya karena menurut saya ini salah satu face part yang cukup unik dan memang salah satu alasannya saya beli Nendoroid Monica ini karena face part ini included ya ya seperti itu aja untuk face partnya kita akan ganti juga untuk kedua arm part ini akan saya copot dan saya akan pakai yang sepasang itu tadi ya saya akan bikin dia dalam posisi duduk dan ini salah satu bisa dibilang pose yang ikonik dari Nendoroid Monica ya untuk lower body partnya tinggal dicabut aja seperti itu dan dipasang yang ini sangat straight forward ya menurut saya tapi jika bingung kalian bisa baca instructionnya dan of course bisa diri sendiri untuk yang lower body part dengan chairnya ya dan ini saya sudah gunting salah satu dialog boxnya mungkin gak rapi ya dipasang standnya seperti ini sangat gampang dan straight forward kalian bisa gabungin juga dengan Nendoroid Monica lagi duduk dengan mejanya ya dan seperti itu aja kita sudah sudah selesai untuk bikin pose untuk Nendoroid Monica untuk size comparison yang pertama dengan Nendoroid Nadishiko Kagamiara lalu dengan Nendoroid Himiko Toga lalu dengan SFI Guard Sakura Aruno yang terakhir dengan Figma Ryza oke habis ini aja untuk unboxingnya kita lanjut ke review untuk figure Nendoroid Monica ini ya dari segi penampilan menurut saya sih ini sudah bagus untuk sculpting dan painting overall untuk figurnya bagus untuk dari rambutnya untuk pitanya untuk face part face partnya outfitnya dan juga extra partsnya yang datang dengan figurnya menurut saya overall sculpting dan paintingnya sudah bagus untuk articulation standard Nendoroid untuk extra parts yang datang dengan figurnya mungkin yang saya suka adalah ada table lower body part dengan chair dan table nya dan yang horrifying face part mungkin kelihatannya agak kurang banyak untuk arm part dan hand partnya tapi ini ada optional parts yang bisa di cut out menurut saya itu bikin balance dan menurut saya jadi oke untuk figurnya overall jika kalian suka Doki Doki Literature Club dan kalian suka dengan karakternya Monica menurut saya figur Nendoroid ini recommended buat anda ya oke sampai sini aja untuk unboxing review video kita kali ini gimana menurut kalian untuk Nendoroid Monica ini apakah kalian sudah main game ya atau kalian pernah nonton dari playthrough orang lain dan apakah kalian familiar dengan Monica let me know down in the comment ya dan let me know juga apa kalian suka dengan figurnya Monica ini dan untuk next video saya ngambung sendal review untuk Figma anak Yoyama dari Shaman King ditunggu untuk next videonya ya seperti biasa jika kalian mau support saya please consider to like and share video enable notification jangan lupa untuk subscribe to the channel thank you for watching I will see you in the next video bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih selamat menikmati terima kasih